Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Nah nanti soal bahan bakar air itu Memang rencananya akan dari desa dulu Tapi kita tidak dalam bentuk untuk bahan bakar kendaraan Tapi bahan bakar rumah tangga Jadi untuk kompor Untuk apa gitu Untuk apa Masak dan sebagainya Untuk industri-industri kecil Nah itu insyaallah nanti kita ini Tapi nah ini terjadi konspirasi lagi nih Ketika kita mulai mau bikin mesin Kemudian kita nyari-nyari gitu kan Mereka tanya dulu ini untuk apa Akang bilang ini untuk hidrogen Mereka menentu dulu di depan Akang Tapi tidak ada tindak lanjut Nanti saya SMS pak Nanti saya kasih tau berapa harganya dan sebagainya Sampai sekarang gak ada Mereka takut Dan ternyata sudah terkonspirasi Bahwa hidrogen tidak boleh dikembangkan digital Iya Semua tidak boleh mengembangkan hidrogen Karena kalau hidrogen kan berkembang Makan bakar fosil jadi Tidak laku Jadi kita berhadapan dengan kartel Makanya dari komunitas dulu Terpaksa akhirnya Akang nanti bikin mesin sendiri Penanawan lah Asal kita kerjasama Kita bersatu Kita botong royong Barang-barang Insyaallah bisa Dan kita akan mulai dari desa dulu Jadi kita komunitas di Ya di Padepokan dulu lah Nah disana nanti sudah mulai bahan bakar air yang dipakai Cus itu Cus bahan bakar air Hati-hati aja sabotase Karena mungkin saja ini disabotase Kalau misalnya komunitas sudah mulai melebar Nah mereka pasang bom di tabungnya Bisa aja kan Cilgur Wah itu tidak aman Nah gitu Bisa Mungkin itu Hidrogen tidak aman Sebaiknya masyarakat tidak boleh menggunakan hidrogen Karena berbahaya Kemahalai carana gitu mereka Yang harus kita mulai action dari sekarang Antigravitasi menanti dulu lah ya Soalnya Itu terlalu mahal biayanya Nah kita punya teknologi Tapi sebatas dimana kita mau mengactionkan itu Dari yang bisa dulu saja Kalau misalnya anda ketika sudah diajari pengobatan Coba dulu deh pengobatannya Coba dulu di masyarakat Silahkan Justru akangnya nyuruh Sok Bentok ke akang Lapor Nanti sama akang Ditambah lagi Tapi jangan laporan palsu Akang bentok disini Padahal mah itu gitu Kayaknya umum baru ya tamah Kemudian Tadi mulai dari pupuk Silahkan Terutama pupuk Akang sekarang mau coba ajak-ajak semua komunitas Semua pengajian Semua ini Semua apa Semua perkumpulan Agar mereka mau action Jangan hanya ceramah saja Akang ada rencana begini sekarang itu Kita akan bangun Pabrik pupuk Di tiap kelurahan Gratis Jadi nanti masyarakat Tempat pupuknya itu Gratis Organik Kalau gak salah Akang sudah ngasih rumusnya ya Di internet sudah akan upload ya itu Sudah lama kan itu ya Lalu di Webhahi mah ada Tapi sekarang gak tau nih Masih ada gak Di Webhahi itu Tapi kalau misalnya gak ada Kita upload lagi aja Nah jadi rencananya begini Indonesia itu adalah Negara agraris Indonesia adalah Negara agraris Jadi negara yang seharusnya Mereka itu hidup dari pertanian Tapi kenapa petani kita tertindas Nah jadi rencana akang itu begini Nanti kalau misalnya ada Anggota yang mau membangun daerahnya Mulai dari pertanian dulu saja Nanti kita bantu Kita didik petani-petani disana itu Untuk membuat pupuk organik Kita tidak peduli siapa Menjadi pahlawan Terserah lah itu Urusan kita dengan Allah aja Jadi nanti kalau ada anggota Yang ingin Terutama dari pupuk dulu Nah kita bisa bantu Sok Nah ini cara bikinnya Nanti di training Silahkan Bikin pabrik di daerah Sebarkan Kalau bisa-bisa digratiskan Alhamdulillah Karena petani di kita itu Selama 32 tahun lebih Mereka dididik untuk males-males Bahkan ada suatu habit Misalnya setelah panen Kawin lagi Di satu tempat Di satu daerah Panen Kawin Baca klik Pecerai Gitu Gitu Jadi kita action saja lah Terus kalau misalnya ada komunitas-komunitas pengajian Coba ajak Ajak mereka untuk action Mau gak Jadi Begini Kalau misalnya anda ya Di antara anggota ini Ada yang masuk satu komunitas pengajian Terus masanya banyak Coba langsung ajak action Jangan ajak kebahas aja Ayo action Petani butuh dibantu nih Kita jangan kumpul disini saja Kemudian membahas aja Ayo action Nah mudah-mudahan Mereka mau Tapi rata-rata marah mungkin Rata-rata mereka nolak Itu kita serahkan pada ahlinya saja Sudah ada kementerian pertanian Kita serahkan saja pada mereka Begitu Tapi kita jangan putus asa Kita jangan menyerah Ajak mereka Terus ajak Tapi memang Akang pernah ketemu dengan Pak Anton Waktu itu Anton Aprianto Yang apa Menteri pertanian yang kemarin Akang ajak untuk membangun petani Antuk Esri ya Sebetulnya ya Terus Akang ini kasih video Tentang apa Progres dari pupuk yang kita buat itu Kita sudah banyak bekerjasama Dengan Pusri kita sudah kerjasama Dan Pupuk Altim kita sudah pernah kerjasama RNI pernah Sang Yang Sri Di Pusri Bank Pertanian itu yang disubang Kita sudah disana Dan terbukti pupuk kita itu unggul Apa yang terjadi Senyum Senyum Beliau senyum Senyum ramah gitu ya Tapi tidak ada tindak lanjut Nah Makanya dari kita saja sekarang Sekarang kita Kalau misalnya Anda mau Kita menyebar ke daerah-daerah Nah didik petaninya itu agar maju Kalau misalnya rakyat sudah punya bargaining Atau daya tawar pada pemerintah Insya Allah Rakyat jadi kuat Rakyat bisa mendikte pemerintah Tidak seperti sekarang Didikte terus sama pemerintah Padahal negara demokrasi kita itu Negara yang Kedaulatan berada di tangan Rakyat Tapi rakyatnya Sengaja dilemahkan Biar gampang diatur Kayak sekarang Dan berhasil kan Siun rakyatnya Takut terus Nah jadi Sok mulai dari hari ini Kita action dong Ayo action Akan ngajarkan pengobatan juga kan Action Pakai pengobatan Jangan di koleksi saja Terutama kemarin yang ikut seresehan gitu Ikut seresehan Coba diamalkan ke Manfaatkan Masyarakat butuh pengobatan Sekarang pengobatan mahal Coba kalau kita action Jangan mikir soal dibayar Jangan mikir soal duit Jangan Dengan nama Allah Coba deh Jadi Biar nanti akan ditanya di akhiratnya juga Teribat Itu dimanfaatin tuh Kemurit-murit saya dimanfaatin saya Pan gitu Yang gara menyunkan Kunon menyunkan Ada sesuatu berarti Nah Satu kuncinya dengan Nama Allah Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini